Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakernas, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI 2023. Rakernas APEXI ini dibuka dengan event Youth City Changers di Tokatena Rata, Kabupaten Maros. Sejumlah kepala daerah yang dianggap inspiratif seperti Wali Kota Bogor sekaligus Ketua APEXI Bima Arya hadir sebagai pemateri. Kegiatan ini turut dihadiri 3.000 pemuda dari 98 kota dan delegasi perwakilan pemuda dari Singapura. Menurut rencana Rakernas APEXI berlangsung sejak 10 Juli hingga 14 Juli mendatang. Dan saudara untuk mengetahui jalannya Rakernas ke-16 APEXI kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV Linda Wirawandi Maros, Sulawesi Selatan. Selamat petang Linda. Pesan apa yang ingin disampaikan dari kegiatan Youth City Changers ini Linda? Baik selamat petang Sintia dan juga saudara sesuai dengan namanya Youth City Changers atau YCC ini berharap bahwa keterlibatan pemuda yang berada di kota-kota di Indonesia tentunya ini dianggap penting. Untuk kemajuan kota di masa mendatang seperti tadi yang disampaikan oleh Bima Arya bahwa di balik kota yang hebat, di balik kota yang maju ini ada anak-anak muda yang peduli di dalamnya. Itu kemudian yang berkali-kali kami dengar disampaikan dan juga menjadi pesan penting dalam kemudian pembukaan Rakernas APEXI Youth City Changers ini. Untuk Rakernas APEXI ke-16 ini saudara dilaksanakan di Tokatena Rata Kabupaten Maros dan kalau tadi dari pantauan kami ini dibuka pada pukul setengah lima waktu Indonesia Tengah dibuka juga dengan tarian-tarian khas tradisional Sulawesi Selatan. Mengingat juga bahwa ini menjadi ajang memperkenalkan tradisi dari Sulawesi Selatan karena peserta dari Youth City Changers ini bukan hanya 3.000 pemuda dari 98 kota yang ada di Indonesia tetapi juga ada perwakilan delegasi dari Singapura. Dan saudara beberapa rangkaian untuk Youth City Changers ini diantaranya adalah Inspirational Talk Show dengan tema merebut 2045 yang dibawakan mulai dari Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto dan juga dari Ketua Umum APEXI dan juga Wali Kota Bogor, Bima Arya. Beberapa rangkaian lainnya di acara Youth City Changers ini diantaranya yaitu Social Night and Bonfire di mana pada saat ini mereka akan bersosialisasi satu dengan yang lain mengingat mereka berasal dari 98 kota yang berbeda yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Commission Meeting yang hanya diikuti oleh pemuda dari 98 kota yang pada saat itu akan melakukan analisis mendalam dan juga akan mengusulkan kebijakan-kebijakan berdiskusi diantara mereka. Selanjutnya akan ada juga forum diskusi yang diikuti oleh 3.000 pemuda juga bersama dengan delegasi perwakilan pemuda dari Singapura yang akan membahas isu strategis berkaitan dengan pembangunan kota Maju Sintia. Diikuti oleh 3.000 pemuda juga bersama dengan delegasi perwakilan pemuda dari Singapura yang akan membahas isu strategis berkaitan dengan pembangunan kota Maju Sintia. Iya Linda, ada juga perwakilan delegasi pemuda dari negara lain, bagaimana tanggapan mereka Linda? Baik, Sintia dan juga saudara tanggapan mereka tentunya sangat senang bisa mengikuti acara pembukaan Rakernas Apeksi Youth City Changer ini karena peran yang akan mereka bawakan nantinya diantaranya ada mulai dari learning yaitu pembelajaran, sharing mereka juga akan sharing mengenai beberapa poin, apa saja kemudian yang dilalui oleh kota negara maju seperti itu dan juga mereka akan bertukar pikiran antara pemuda dari Indonesia bersama juga dengan pemuda dari Singapura dan berikut kami hadirkan kutipan wawancara kami bersama dengan perwakilan delegasi pemuda Singapura, Muhammad Taufik Tabrari Ini adalah hal yang penting kerana pada akhirnya kita adalah masa depan dari negara Ketika kita masih bisa melakukan kerja mereka sejak lama sebelum mereka berlaku ke generasi selanjutnya Jadi untuk kita mempunyai kemampuan ini, untuk kita mempunyai kemampuan ini untuk belajar akan menjadi baik untuk masa depan Singapura, masa depan Indonesia, ASEAN juga sama Baik, diharapkan tentunya dengan adanya perwakilan dari delegasi Singapura ini berdiskusi bersama dengan pemuda dari Indonesia mereka bisa bertukar pikiran, menambah ilmu dan juga menambah wawasan dan nantinya hasilnya ini akan disampaikan pada puncak acara Rakernas Apeksi di hadapan 98 wali kota Baik, terima kasih Linda Wirawan, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Rakernas ke-16 Apeksi 2023 Saudara informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda Sebuah bus terguling masuk persawahan di ruas tol Pejagan Pemalang, Tegal, Jawa Tengah Satu orang penumpang meninggal dunia Terima kasih telah menonton